Hai Oke teman-teman ketemu lagi ya di channel saya seperti biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke suruh aku ah temanya hari ini ya ada teman kerja kita yang baru bergabung di tempat saya ah pelajar P2 ya teruk dompeng serak ya kemarin sudah kita buat kontennya ikut tes belajar mengoperasikan dompeng nah jadi minta maaf saya terlambat mengupload videonya cara belajar P2 ya dari dompeng DC 420 saudaraku ya ini sebelum saya lanjutkan terima kasih banyak semua subscriber subscriber saya dan sahabat-sahabat saya dan seluruh driver-driver di Indonesia ya walaupun gimana di luar negeri terima kasih banyak semuanya saudaraku ya nama kita salam driver Indonesia terima kasih banyak dukungannya semua saudaraku ya karena beka berkat dukungan anda semua saudara-saudaraku semua channel saya bisa berkembang seperti ini saudaraku dengan baik karena semuanya berkat dukungan saya lebih semangat mengupload video yang bermanfaat ya ah bila ada konten-konten saya yang tidak bermanfaat sudah aku mohon maaf karena dulu awalnya saya bikin konten belajar-belajar dari sekarang saya bertahap mulai membenahi channel-channel saya ya mana tahu konten-konten saya yang lama yang lama yang setahun lalu karena sudah dua tahun saya ada saya jadi youtuber baru saya mengerti cara buat konten yang bermanfaat untuk setersudah kita semua khususnya bagi pemula-pemula penerus-penerus kita driver driver calon driver Indonesia yang pemuda-pemuda semoga konten ini bisa mendapat ilmu yang bermampuat saudaraku ya bila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya saya tidak bosan-bosanya mengatakan apabila salah ucap salah ngomong salah penyampaian mohon maaf sebesar-besarnya saudaraku ya karena saya hanya manusia biasa tidak lupa dari kesalahan saudaraku oke mungkin kita lihat ya caranya Pak Ian ya karena panggilnya Pak Ian tinggal di Kaltara karena banyak teman-teman menanyakan gimana saya tambangnya di saya tambang tempat saya saudaraku Kaltara Kaltara Kalimantan Utara saudaraku ya semoga bermanfaat hari kita menyaksikan bersama seperti apa P2H nya truk dompeng ya kalau Hino sudah banyak saya upload ya tutorial tutorial Hino P2H dan pengoperasian sudah banyak saya upload di YouTube saudaraku apabila ada sudah-sudah kita mencari tutorial Hino 560 Gd cari aja di channel saya saudaraku ya oke kita lanjut mari kita saya nyaksikan suratku Woi lagi apa ini lagi P2H Pak Om P2H Oke jadi apa dibuka disitu Coba lihat itu lock lock kabin ini lock kabin depan ya oke P2H dompeng seperti ini ya itu ditarik itu ditarik ya itu minyak-minyak kelat ya seperti ini minyak kelatnya berarti level di sini ya normal ya di begini lo ya oke Aduh air wiper ada jairnya ada oke masih aman ya aman yang ini ini gearbox steering ya gearbox steering ya berarti P2H nya selalu ini ya karena ini kan sering kocak ini kan betul-betul ini gearbox ini ball joint ini suspensi kabin suspensi kabin jadi ini yang sering di P2H kadang-kadang nonggar nih ya sok kabinnya nih kadang karetnya karetnya kalah ya oke lanjut ini apanya nih Oh ini stick bungkur oli engine panjangnya satu meter setengah ya tapi biasanya kalau supir malas cek manual ceknya di layar ya iya oke dihabis dimasukkan selalu P2H di layar selalu P2H di layar ya iya ini sekali-sekali aja tarik manual diputar itu ini biasanya diputar coba tarik terus Oh ada satu meter setengah panjangnya sticknya tuh ya ne iya siaman ya siaman biasanya kalau supir malas cek manual ceknya di layar ya iya oke dihabis dimasukkan habis itu diputar ya iya diputar supaya dia terkunci kembali terkunci sudah oke setelah itu sok kabin sebelah kanan ya aman ya aman oke tutup krimis lagi ini hari bulan ini hujan terus sekarang dari bawah sini ini safety apa namanya nih safety radiator safety radiator ini apa nih yang ini yang ini dragling dragling ya dragling pen spring ini stabilizer ya ya stabilizer spring khas palang stabilizer ya ya oke kita lanjut kayaknya ada temuan ini ini nanti kau kalau kau bawa ke workshop ini kau kencang itu bot ini longgar itu longgar botnya ya ada temuan ini bot ini lenggung udah lama jatuh sendiri botnya nih ya oke lanjut jadi caranya teman-temannya P2H domping seperti itu ini ini sok sebelah kiri aman tayar aman ya ya sober sama boroda aman boroda ya itu sebelah kiri di bawah kabin itu air radiator ya normal ya sama minyak post steering ya aman jadi minyak post steering sebelah sini kan ya nah ini minyak post steering nya kalau ngecek dompeng ya nah jadi ini sok kabin jadi yang dicek saudara ku ya karet pusingnya ya ini namanya exhaust pipe oke jadi ini menaikkan menjunggit kabin kalau mengarah ke bawah sini ya iya mengarah ke bawah sini berarti ini diturunkan ke T ini berarti turun jadi kalau diarahkan naik ke atas ini di ke T berarti kabinnya junggit ya kembalikan ke bawah nah sekarang yang bagian bawah ini namanya intercooler ya intercooler nah kalau dompeng dia pakai bearing gantung ya kayak mobil kantor ini harus P2H bearing gantung kalau bearing gantungnya bearing gantungnya kalah berarti dia kocak kocak dia bergetar ya oke lanjut tabung angin coba buang angin tabung angin jadi cara dompeng buang angin begitu ya nah seperti itu ya ini lon aki kalau posisi arahnya ke atas panahnya berarti putus arus listriknya ya kalau kesitu berarti aktif ya nah jadi kembalikan coba itu putus arus kontak ya gitu yan jadi ini apa namanya nih yan pina drip pina drip ya betul ini bot roda pelak bau pina drip ya normal normal ya oke jadi biasanya kalau P2H itu sederah aku pakai besi ya pukul-pukul tayar gitu dia spring aman spring aman new ball aman ya center pen aman center pen aman ya tidak ada pergeseran tornium aman juga tornium ya sama tokrut tokrut tornium ya nah seperti itu pina drip bagian belakang aman sama bawa roda kalau bawa roda biasanya kita putar-putar pakai tangan kadang-kadang longgar tuh terasa nah jadi P2 lagi yan ini lagi yan ini namanya pen vessel pen vessel jadi ini harus selalu digris karena ini kerja berat ya nah lampu mundur kalau dompeng punya ano ya punya tempat sling buat nare kalau angblas ya ah sudah disiapkan sekarang dibawa gardan cember brake cember brake cember brake ya sensornya hosnya ya nah biasanya kalau ini tokrutnya ya karet tokrutnya harus pastikan aman ya busing aman busing busingnya aman kalau teman-temannya ini dipensi nah ini teman-temannya kalau biasanya dompeng atau mobil Eropa setel brake karetnya ini ya pakai baut ini di setel ya yang ngejas pakai baut aja bantalan spring aman ya aman aman oke ini cambar di belakang oke kita sebelah kanan lagi kita yan ini bau pelak aman ya aman jadi sebelah kanan pen spring aman ya coi sama tornium tokrutnya gimana tidak ada pergeseran tidak ada pergeseran aman seperti itu ya P2 hanya kalau dompeng teman-temannya ya jadi tokrut tornium ini yubol di tengah spring ini yubol namanya ya yubol bantalan spring ini spring di tengah di dalam ini center pen saudaraku ya jadi buat pemula-pemula seperti itu cara P2 nya ya jadi menghitung tayar dari sebelah kiri ke kanan kiri ke kanan ini tabung ini dompeng kelebihannya sistem pengereman dia punya angin sendiri ya dia punya tabung sendiri coba kau buang angin seperti itu ya ini tabung pengereman ya kalau dompeng punya filter punya filter penyaring kotoran anu ya air ya ini tangki muatannya tangki pil ini serah 300 dari 350 liter ya jadi harus P2 nya disini bautnya nih kanan yang longgar ya kalau baut kelamnya nih nah tutup tangki gimana aman tidak longgar ya biasanya kalau dompeng pengisian pil dia mengangkat pesel ya sedikit ini ini cara ini seperti ini ini pastikan posisi keran oli hidrolik ya filter solar ya ada dua jadi kalau mau buang solarnya biasanya di waspiratornya di sedapnya di longgari putar sedikit longgari buang kotorannya piul ya senter pen aman ya senter pen aman eh eh exhaust pipe nya aman juga ya aman coba ini di pencet-pencet ada gak kotoran yang saya ngudaranya tuh pencet-pencet keretnya bawah bukan dari ujung dari ujung ke ujung ini dia caranya caranya P2H segini nah kotoran kasar bisa jatuh bagian kopi level olidam nah itu kan kotorannya jatuh kan yang kasar-kasar kan nah berarti itu kan keduanya olidam level olidam oke oke aman ya aman aman kalau pemadam pemadam kalau ini normal ya jadi kalau posisinya pemadam saudaraku di warna hijau normalnya ya oke sudah aman aman ayo kita naik ke DT jadi sebelum mengoperasikan unit dipastikan P2H nya saudaraku ya sekarang Pak Yan sudah naik duluan kita ngikuti dulu ke kabin jadi begitu caranya belayaan ya P2H ya Pak Yan ya tidak apa-apa kita berbagi ilmu kopi lagi nah disini kalau dompeng saudaraku di dalam kabin pun ada pemadam ya yang kecil ini untuk kalau kebekaran di dalam kabin saudaraku ya jadi kita tidak perlu kebawah di dalam ada disiapkan pemadam oke jadi sebelum sebelum hidupkan engine yang terutama dilakukan supir adalah menyetel jok ya oke jadi seperti itu buat pemula-pemula ya setel jok pasang safety belt lampu dihidupkan mana biar terang di bawah di bawah tadi sudah aktif oh iya iyalah aku yang aktifkan di bawahnya berarti ada kelupaan tadi ya ya itu kalau mau pilih Eropa sebelum nah disetiri ini ada kesalahan sih tapi tidak apa namanya belajar ya kita aktifkan di bawahnya saudaraku aku nyari ya malam biar malam lah anggota baru ya jadi wajar lah tidak apa-apa oke nah jadi biar terang biar terang jadi lampu dihidupkan ya biar terang mendung-mendung ini nah ini kan cuaca mendung ini grimis-grimis ya sekarang nah setelah pasang safety belt stel jok stel stir apa yang dilakukan lagi kalau mau untuk air yang ngedam untuk ininya kita dulu ini dulu ya iya iya coba-coba di start engine dulu nah kelasnya satu kali seperti itu ya jadi habis hidup engine sebentar lo aktifkan radio itu radio komunikasi kecil belum main sedikit habis itu lampu rotari oke dan lampu rotari lampu lampu kecil ya setelah itu AC hidupkan nomor satu itu pakai ruangan kabin yang ini ya oke kalau tidak pencet dalam kabin ini dari luar ngisapnya ya jadi tombol-tombol yang ada di layar normal semua ya aman aman biul aman ya biul aman ya di di layar tidak ada lampu-lampu menyala ya tidak ada kayaknya exhaust brake nya si sebelah tidak kembalikan itu coba dikembalikan klik oh aman ya aman ya berarti ini nah kelakson ya jadi itu ada dua kelakson kecil kecil itu pengering air dryer ya pengering air ini banyak orang dapat ini pengering air dryer kalau ini kalau trailer baru dipakai ini ya itu interwheel interexcel ya dobo ringan dobo berat ini PTO kalau mobil Cina pasti lampang PTO nya model begini dia seperti ini ini interwheel interexcel ini PTO biar jelas sebelah sana lampu semua ya jadi wafer ya ini exhaust brake ini manual ya jadi habis dipakai harus dikembalikan dia ada empat klik empat klik saatnya nah ya kan nah jadi habis dipakai harus dikembalikan karena ini bukan otomatis ya manual oke ada empat ada empat klik dia wafer wafer ada ada tiga ya ya ada tiga klik oke nah seperti itu ya jadi kalau maju berapa kali ke ini ini main tampar atau heklo ini ini main tampar ini main tampar ini main tampar coba tampar ini tampar kalau begini dia ke kelinci ke kelinci kalau ke kiri kura-kura kura-kura nah ini setengah ini setengah kalau posisinya ke bawah dia ke low setengah satu setengah dua setengah sampai lapan setengah lapan setengah jadi kalau ketik ke atas high setengah oke nah ini paking break ya jadi kalau jalan klakson dua kali oke itu pakai klakson pakai nah itu dia sudah jadi oke nah seperti itu tadi P2H nya ya ya apa kata-kata terakhirnya ini buat supir-supir pemula supir pemula pelajar terus jangan lupa unitnya di P2H sebelum beraktivitas karena P2H penting bagi keselamatan bagi keselamatan buat driver-driver buat driver-driver bukan ditambang aja walaupun di luar ya di luar pokoknya semua driver Indonesia harus pastikan harus pastikan yang namanya P2H sebelum bekerja nah betul tetap semangat mantap oke teman-teman kurasa cukup sampai disini seperti itu tadi Pak Ian ya nah cara P2H ini sebelum mengoperasikan ya semoga konten ini bermanfaat buat driver-driver pemula ya bagi senior saya mohon maaf bila ada kesalahan sudah gue ya oke kita akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap sip nah ini dia